Halo Assalamualaikum, ini adalah part kedua ya, masih di PU Penelaran Umum untuk siap UM Undip tahun 2024 ya, H-2 Oke, semangat ya dek belajarnya ya Pernyataan, jika anda lolos, ini F ya dek ya, amin, semoga kalian semuanya lolos ya Jika anda lolos UM Undip, maaf-maaf, maka semua keluarga anda senang Nah ini berarti P maka Ki, ekivalen dengan apa? Jika P maka Ki, maka nanti ekivalen dengan apa? Negasi Ki, maka negasi P atau negasi P atau Ki Nah ini rumusnya ya Oke, jadi pernyataan yang tepat bisa juga kayak gini Jika, ini negasi Ki ya Jika keluarga anda tidak senang, maka anda tidak lolos UM Undip Nah ini ya, ada jika, ada jika ya Jika semua keluarga anda tidak senang, maka anda harusnya tidak lolos ya Ini salah Jika semua keluarga anda senang, salah ya, harusnya tidak senang Berarti kemungkinannya adalah ini ya, negasi P atau Ki Anda tidak lolos UM Undip atau keluarga anda senang? Mana? Anda tidak lolos UM Undip atau semua keluarga anda senang ya Jawaban yang tepat adalah poin A Bukan dan ya, tetapi atau ini salah Oke ya, lanjut ya dek Kita masuk ke soal nomor 7 Pemandangan pengundungan indah Keindahan membuat hati damai Nah ini ada yang sama Keindahan, keindahan Jadi kesimpulannya adalah Pemandangan pengundungan membuat hati damai Begitu ya Pemandangan pengundungan yang indah Boleh, boleh, boleh Ini indahnya saya coret satu ya Pemandangan pengundungan indah membuat hati damai Jawabannya E ya Oke, lanjut dek Soal nomor 8 Nilai PPEF menentukan kelulusan calon mahasiswa Calon mahasiswa akan menjadi sarjana Maka kesimpulannya adalah Nilai TPS menentukan kelulusan Calon mahasiswanya boleh kita coret Menjadi sarjana Ya, jadi nilai TPS menentukan menjadi sarjana Jawabannya adalah poin A Paham ya Lanjut ya Ya, nomor 9 Tapi jangan lupa ya dek Untuk video-video sebelumnya Adik simak ya dek ya Kita tidak tahu mana tipe mana yang akan keluar Untuk tahun 2024 Semoga ada tipe yang keluar lagi ya Oke ya, nomor 9 Tidak ada mall yang sepi Nah, ada kata-kata tidak ada mall yang sepi Berarti syaratnya mall Itu syaratnya wajib ramai Syaratnya berarti wajib ramai Ini ya Oke ya Kita coba akan cek Pasar dan mall sama-sama ramai Disi tidak menjelaskan tentang pasar Maka pasar salah Pasar akan menjadi mall Tidak menjelaskan pasar ya Jadi jangan kita jawab Pernyataan yang tidak ada di Soal ya dek ya Banyak tempat yang sepi Kecuali mall Nah, ini betul ini Mall itu kan pasti ramai Ada tempat lain yang sepi Pasti itu bukan mall gitu ya Banyak tempat yang sepi Kecuali mall Coba kita lihat poin D Keramaian merupakan syarat suatu pasar Menjadi mall Tidak ada pasar di sini ya Mall kadang-kadang sepi Salah Oke, jawaban yang tepat adalah poin C Lanjut Soal nomor 10 Ini tentang pola bilangan Adik mau mencoba terlebih dahulu Saya akan coba ya Untuk soal nomor 10 terlebih dahulu Ini gimana nih hubungannya Hmm, coba-coba Adik udah ketemu Oh, mau saya kasih waktu aja ya Saya kasih waktu 30 detik ya dek ya Silahkan Untuk soal nomor 10 11 Boleh deh 30 detik ya Atau ada yang sudah nyampe Soal nomor 12 30 detik Boleh banget Silahkan ya dek ya Dicoba yuk Sampai jumpa Ya, apakah udah ada yang ketemu Ya, kita coba ya Berapakah nilai X Pada kolom di bawah ini Kita mencari X ya Ternyata polanya kayak gini dek 17 Ditambah 17 Itu berapa Itu adalah 34 ya Lalu kita bagi dengan 2 Itu 17 Dibagi 2 Oke Sama aja 9 ditambah 12 Itu berapa 21 Ditambah Setelah itu kita bagi 21 bagi 3 adalah 7 Betul ya 63 Ditambah 28 Itu berapa ya Kita tambah dulu 8 tambah 3 itu 11 7 tambah 2 adalah 9 Berarti 91 ya 91 dibagi 7 91 bagi 7 berapa 9 bagi 7 adalah 1 Lalu Lalu sisa 21 ya 21 bagi 7 adalah 3 Jadi X nya adalah 13 Pasti bisa ya Tentukan nilai X Pada kolom di bawah ini Ini gimana Ternyata polanya kayak gini Yang ini Kita kuadratin Ya, ini berarti Saya kuadratin Misalkan A kuadrat Itu aja ya Setelah dikuadratkan Kita tambah Kita tambah dengan ini Kita akan coba ya Yang ini ya 4 kuadrat itu adalah 16 16 ditambah 7 adalah 23 11 kuadrat itu adalah 121 121 tambah 1 adalah 122 Gitu tak? 2 kuadrat itu adalah 4 4 ditambah 8 adalah 12 Pasti kalian bisa Next yang terakhir 99, 96, 91, 84 Gimana ini? 99 ke 96 itu berkurang berapa? Berkurang 3 96 ke 91 itu berkurang 5 91 ke 84 itu berkurang berapa? Berkurang 7 ya Nah, ini 84 ke 75 Itu berkurang berapa? Berkurang 9 Nah, ini kan Itu ya Ini kan Kurang 2 Kurang 2 Kurang 2 Maka nanti selisihnya ini adalah Min 11 Oke ya Bisa ya 75 dikurangi 11 Itu berapa dek? 4 Ini 6 64 Pasti bisa Oke next Kita masuk ke soal nomor 13 2 seperempat dikalikan 7,5 Dikurangi 7,5 Dibagi 1 seperempat ya Antara perkalian dan pembagian Kita utamakan perkalian atau pembagian ya Oke, saya buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu 2 dikalikan 4 itu 8 8 tambah 1 itu 9 ya Maka nanti 9 per 4 Dikali dengan 7,5 7,5 itu kan sama aja 15 per 2 ya Selanjutnya kita kurangi dengan 15 per 2 Dibagi dengan 1 seperempat 1 kalikan 4 itu 4 4 tambah 1 adalah 5 5 per 4 Sampai sini paham ya Oke, selanjutnya 9 per 4 dikali dengan 15 per 2 Dikurangi 15 per 2 Ini kan pembagian saya ubah menjadi perkalian Tetapi jadi dibalik ya 4 per 5 Oke, selanjutnya Ada unsur yang sama nih 15 per 2 Maka 15 per 2 Boleh kita lepas Nanti bersisa yang dikurung 9 per 4 Dan 4 per 5 Paham gak? 15 per 2 Dikalikan 9 per 4 Adalah ini Dikurangi 15 per 2 Dikalikan 4 per 5 Adalah ini Oke ya Yuk kita akan kerjakan terlebih dahulu 15 per 2 Ini kan samakan penyebutnya ya Jadinya 20 Oke, 20 bagi 4 5 5 kalikan 9 adalah 4 5 20 bagi 5 adalah 4 4 kalikan 4 adalah 16 Ya, 15 bagi 5 itu adalah 3 20 bagi 5 adalah 4 Maka nanti 3 dikali Oh ini kali keginya aja ya Kali 15 diambil 6 itu adalah 9 3 diambil 1 adalah 2 3 dikali 2 9 per 2 kali 4 itu 8 Ya 9 kalikan 3 adalah 27 2 kalikan 3 itu 6 6 tambah 2 adalah 8 8 7 per 8 8 bagi 8 1 ya Itu yang kepala 1 aja ya Ya, jawabannya adalah point D Silahkan ada cek ya Dengan kalkulator Atau dengan perhitungan program ya Oke lanjut Kita masuk ke soal nomor 14 Perbandingan uang Ayu dan Ida Adalah 3 per 2 Ya, 3 per 2 Jika uang Ayu dan Ida Berjumlah 75 Ini perbandingannya Ayu dan Ida Nah, jumlah uang mereka 75 ribu Berapa masing-masing uang Ayu dan Ida? Maka uangnya Ayu adalah 3 Per Perbandingan total 3 tambah 2 itu 5 Dikali dengan jumlah uang mereka 75 dibagi 5 itu berapa? 15 15 kali dengan 3 adalah 45 Jadi, uangnya Ayu 45 ribu Ya, uangnya Ayu 45 ribu Berarti nanti uangnya Ida berapa? Tinggal 75 dikurangi 45 Yaitu 30 ribu Pasti bisa ya Untuk PU Insya Allah nanti perhitungannya masih sederhana Ya, kita lanjut ke soal nomor 15 Ya, untuk nomor 15 Seperti biasa ya Kakak meninggalkan PR buat kalian Untuk belajar di rumah ya Oke, 2 per 5 kilogram Berbanding Berbanding itu artinya dibagi ya Jadi, 2 per 5 kilogram Berbanding 3 per 5 ounce Itu akan setara dengan berapa Ya Oke, silahkan buat PR ya Nanti kita akan cocokkan bersama-sama Di part selanjutnya Untuk pengetahuan kuantitatif Mungkin ya PU saya anggap selesai Untuk part kedua Nanti insya Allah kita bahas di PK ya Nah, oke Terima kasih perhatiannya Assalamualaikum